Intro 2 bulan terakhir ini gue sudah jarang olahraga Di masa pandemi COVID-19 ini Olahraga bukanlah menjadi suatu kebutuhan hobi saja Tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan pokok utama Karena kita semua memerlukan imunitas tubuh yang tinggi Dan olahraga adalah salah satu solusi pokok atas hal tersebut Jadi, welcome back to my channel My name is Mevri Jonathan And let's talk about bicycle Kejadian baik atau buruk Itu hanya tergantung dari perspektif kita yang melihat Seperti yang teman-teman ketahui bahwa 2 bulan lalu Tepatnya di bulan November gue mengalami suatu insiden Yang mengakibatkan frame kesayangan gue Track Emonda SLR Yang baru dipakai 4 kali Itu mengalami kerusakan di bagian seat stay-nya dan patah Ngeplek ya gitu guys Sehingga gue harus datang ke Build-A-Bike Alam Sutra Tempat dimana gue membeli sepeda ini Dan bertemu dengan perwakilan dari track Waktu itu ada aku fans Untuk menanyakan mengenai garansi Yang buat teman-teman yang belum tahu Di track itu ada garansi yang menurut gue cukup baik Karena disitu ada namanya buyback warranty Dimana track akan menggantikan atau memberikan diskon 50% dari harga baru frame tersebut Ya Yang paling spesial adalah apa? Karena ekspetasi gue waktu datang ke sana adalah apa? Gue framenya warna merah dan hitam Akan digantikan dengan warna yang sama Ternyata berbeda Karena memang warna yang merah dan hitam itu Waktu di cek availability-nya itu Baru ada di pertengahan tahun Dan gue rasa gue gak mungkin gak sepedaan sampai pertengahan tahun Sehingga timbulah suatu solusi disitu Bahwa bagaimana kalau kita mengganti warna dari sepeda Yang gue punya Jadi track mempunyai suatu fitur di website-nya yang luar biasa Karena gue menggunakan yang Project One Jadi disini gue bisa memilih Sebentar gue Jadi gue bisa Memilih warna-warna yang gue mau gitu guys Jadi mungkin teman-teman Kalau misalnya milik Project One juga Yang kebetulan kemarin gue dapetin yang merah-hitam Karena availability stock-nya juga yang merah-hitam Tapi teman-teman yang pengen mempunyai warna yang Mungkin teman-teman senang warna spesifik seperti merah Oh gue senang kombinasi Iron Man Mas atau merah Mas dan merah maksudnya Atau gue senang warna Captain America Teman-teman bisa meng-customnya sendiri Tinggal teman-teman membuka website-nya Disini ada projectone.tracksbikes.com Teman-teman bisa langsung Meng-custom warna dari Sepeda E-Monda Madon Domane yang teman-teman mau Disini juga Trek menawarkan beberapa Opsi yang sudah jadi warnanya Salah satunya seperti yang Sepeda yang di sebelah gue ini Dan juga ada yang freckles Yang warna hitam Dan juga ada warna-warna Prismatic Yang bling-bling kalau kena cahaya Ini menurut gue suatu hal yang luar biasa Dan gue tahu setelah gue mengalami Excedent ternyata Wow Ini keren banget gitu Warna-warna itu ternyata ada warna-warna yang Gue rasa ini Sangat mewah Nah karena Trek gue ini Gue pengen mendapatkan cepat Jadi gue pengen cepat-cepat sepedaan juga ya pastinya Akhirnya gue mau lihat Mana sih warna-warna yang Availability stocknya bisa cepat datang Ya gue rasa Dua bulanan Buat gue masih oke Gitu Akhirnya Kita melihat availability stock Dan timbulah Suatu solusi Bahwa Ada beberapa stock yang bisa datang Di bulan Februari Salah satunya adalah Sepeda yang sebelah kiri gue ini Tadinya gue ingin meng-custom guys Gue ingin meng-custom Sepeda gue tuh warna turkois Warna abu-abu Yang cerah seperti girly-girly gitu Kombinasi dengan warna hitam Karena Alasan utamanya Istri gue seneng warna itu Jadi supaya gue dapat izin Doesnya lebih loncer Jadi gue cari warna yang Kesayangan istri gue Gitu sih sebetulnya Tapi Waktu gue coba untuk Memberi tahu kepada istri gue Istri gue ngomong Udah jangan warna itu Warna ini aja yang bagus Warna Bunglon yang ada di sebelah gue ini Oleh sebab itu Gue memilih warna Chameleon Ungu dan hijau Seperti ini Dan ini sudah datang Di Februari Kemarin Jujur kata Untuk kelebihan dan kekurangan Karena gue Teman-teman tahu Gue di bidang pengacatan juga Warna ini Kalau terjadi suatu insiden Amit-amit Jadi lagi Ini akan sangat sulit Untuk diperbaiki Karena gue harus mencari Warna Atau pigment warnanya Yang sama seperti Warna bulon ini Dan ini sangat Sulit Menurut gue Gitu Tetapi ya sudah Karena gue juga Merasa Ya Andai kata terjadi Suatu baret Atau sewajarnya Ya Kita makelumis aja Dan mudah-mudahan Tidak terjadi gitu guys Akhirnya Prem ini datang Dan gue Miss Karena Yang di aplikasi Dan di aslinya Ternyata lebih keren Di aslinya Gue juga Membeli kacamata Oakley Yang dengan warna yang sama Jadi buat gue Bener-bener warna ini Apa ya Suatu hal yang luar biasa Gue bisa beli kacamatanya Warna yang sama Frame warna yang sama Dan juga Karena gue Senang untuk Explore Mengenai sepeda Gue mengganti Wheelset gue Yang tadinya Ketebalannya 37 Yang dipakai untuk climbing Dengan Ukuran FFWD ini Ukuran 55 Sebetulnya FFWD ini Menyajikan beberapa ukuran Ada yang Kecil Ada yang 40 Ada yang sekitar 20-an Ada yang 62 juga Ada yang 80 Tetapi karena pengalaman gue Di Madon Gue pernah coba Yang 6280 Yang deep wheel Dan juga Kemarin Gue pernah menggunakan Yang ukuran 40 Dan waktu kemarin Sebelum ini Gue menggunakan Yang ukuran 37 Jadi gue merasa Beberapa varian Yang udah gue pernah pakai Ada plus dan minusnya Kalau yang Madon Yang tebal banget Itu plusnya Waktu gue sudah Speed tinggi Itu nyaman sekali Tetapi untuk mencapai Speed tinggi Berat sekali Gitu guys Atau misalnya Waktu gue S Kita peletonan Depan kita Ngebut-ngebut tuh Setek-setek Bahasanya Atau gak stabil Itu akan sangat berat sekali Nah untuk yang 37 Itu nyaman sekali Di speed Sampai 35 Tapi untuk speed 40 Dan kita narik peleton Itu terasa sekali Bahwa Tenaganya itu Susah ngisi Gitu guys Nah Gue berharap Waktu itu Waktu sudah Tonton sepeda ini Bahwa Wheel set ukuran 55 ini Gue bisa mendapatkan Banci antara Yang tipis dan tebal Dan terbukti Waktu gue beberapa kali pakai Memang kalau angin sedang kencang Terasa seperti ada Dorongan dari samping Tetapi Untuk tingkat kenyamanan Dan juga untuk Aselerasi Untuk mencapai tingginya Gue rasa ini Cocok dengan Power yang Gue bisa berikan Kepada sepeda ini Oleh sebab itu Gue sangat nyaman Dengan ukuran 55 Dengan FFFD ini Yang gue lihat di Websitenya Dan Youtube-nya juga Cukup canggih Karena Dia sudah mengecek Di Aero Tunnel Mereka sebut Atau Udara yang Dari depan Dan ini tuh bisa Betul-betul Wheel set ini Memberikan efek Aero dinamis Kepada sepeda Sehingga gue Bisa Menghemat Tenaga power gue Seperti itu Jadi Gue sangat happy Dengan sepeda ini Terutama dengan Warnanya Dengan Setupnya juga Ya teman-teman Kalau misalnya Sudah nonton di video gue Yang sebelumnya Teman-teman bisa nonton Ini setupnya Semua sama Dari group set Dari yang lain-lainnya Hanya memang Satu hal yang gue mau Ngomong-ngomong Karena waktu pertama kali Gue beli yang item merah itu Itu stok yang sudah ready Jadi gue tidak bisa Meng-custom Seatpostnya guys Jadi seatpost ini Waktu gue ganti Gue mengubahnya dengan Yang memiliki Setback ke belakang Karena setelah Di fitting di Bice & Bice Gue ingin menyesuaikan Reach tangan gue Dengan ukuran Yang sudah Ditentukan Yang kemarin itu Tidak bisa dapat Jadi terlalu pendek tangannya Nah dengan ini Diberikan setback Akhirnya gue bisa Mendapatkan ukuran Size Fitting yang benar Di sepeda ini Ya so far Gue sudah pakai Kurang lebih 2 mingguan Dan gue happy Nah gue ingin Nanti mengetes Di tempat-tempat Dimana Gue sering berlatih Apakah Dengan Effort yang maksimum Gue bisa mendapatkan Personal best Atau personal record Yang baru Jadi Begitu aja Video gue kali ini Mudah-mudahan Setup ini Akan selalu Gue pakai Dan Ya tidak ada penyesalan Sama sekali Atas peristiwa yang terjadi Kemarin Karena Kenikmatan Atas warna yang Luar biasa ini Sangat menghibur gue Secara pribadi Dan juga Banyak teman-teman yang lain juga Dari teman-teman gue Yang bersepeda Di sekitar Mozilla Loop Yang bisa melihat bahwa Wah Lu Nabrak Sepedanya Malah tambah keren ya Nah jadi Selalu ada hal yang positif Dalam suatu peristiwa Dan suatu Dan selalu ada hikmah Atas suatu Peristiwa yang terjadi Jadi paling itu aja guys Video kali ini Mudah-mudahan Bisa menjawab Atau bisa memberikan informasi Sedikit ke teman-teman Terutama mengenai Sepeda yang gue Tukar ini Atau yang Gue gunakan Garansinya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat teman-teman Yang belum subscribe channel gue Please subscribe channel gue Ketik like Komentar Dan juga Klik tombol loncengnya Agar terus mendapatkan Update video-video Berikutnya Paling itu aja guys See you guys on the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax